Halo Youtube, selamat datang kembali dengan FB Channel Kali ini Bang FB mau ngasih tips dan trik buat teman-teman sekalian yang agak bingung dan agak juga persah kalau main di sunhawk ya Karena faktor banyak cacingnya di sunhawk Nah disini Bang FB mau ngasih sedikit info buat teman-teman tentang cara untuk mengatasinya Di mana cara untuk mengatasinya ini teman-teman itu harus paham tentang pemilihan warna yang benar Dan untuk sebuah grafik, untuk menentukan sebuah objek dan letaknya ada di mana, posisinya biar lebih jelas Itu teman-teman harus paham pemilihan warna yang benar Oke disini Bang FB akan coba untuk turun di tempat yang banyak rumputnya dan mencari beberapa perlengkapan untuk uji coba Agar teman-teman bisa tahu pemilihan warna yang cocok untuk setiap map Yang paling khusus itu yang biasanya sulit untuk dilihat itu sunhawk karena gelap dan rumputnya itu tinggi-tinggi Dan kadang-kadang juga kita tidak bisa membedakan orang ngepron di sana ada atau tidak kan seperti itu Jadi disini Bang FB mau nunjukkan ke teman-teman nah ini pas kita dapat rumput yang tinggi-tinggi hijau-hijau Nah yang biasanya ngepron kayak gini di daerah-daerah seperti ini itu biasanya sulit untuk dilihat Baik teman-teman saya akan tunjukkan setelah ini Kita akan cari dulu perlengkapan atau apapun yang bisa dijadikan untuk objek Untuk di tes di map ini di sunhawk ini Mau nanti mapnya itu gelap mau mapnya terang itu sama saja Yang pasti kita akan memberikan tester untuk sunhawknya Oke kita ambil contoh kita taruh disini Kita drop disini saja semuanya Perlengkapan-perlengkapan ini dalam satu ini Oke sebentar kita turunkan lagi Oke oh tasnya belum Oke tasnya Oh ini Oke tasnya sudah semuanya sudah kita turunkan Nah kita ambil jarak yang agak jauh Supaya kita bisa memberikan Nah oke Sampai disini Oke sampai disini ya Kita akan lihat Oke kita akan lihat dengan pemilihan warna dasar Klasik Apakah kita bisa melihat Dengan jelas Kalau kita memilih warna dasar klasik Teman-teman bisa lihat Karena bukan yang putih yang harus kita lihat Nah tapi yang seperti ini nih Oke Jarak segini kita baru bisa melihat Ada perbedaan warna Itu pun karena warnanya terlalu mencolok Oke ya satu Jarak segini kita gak bisa lihat apa-apa Lalu coba kita pindahkan dengan Corak warna colorful Seperti ini Nah Kita malah Bisa melihat dari jarak jauh Nah seperti ini Ada sudah koresan Tadi ketika kita taruh di klasik Kita gak bisa melihat Ada Warna yang ada disana Nah oke Dari sini Kita masih bisa lihat Lalu kita coba pindahkan lagi Menjadi realistik Seperti ini Rumput semuanya Bahkan ininya Terlihat sangat samar Dan tidak bisa kita lihat objeknya Karena warnanya yang terlalu Ngeblur Seperti terlalu banyak Warna putihnya Seperti ini Jadi Kita gak bisa lihat Tapi Di jarak segini Nah Kita Kita udah gak bisa lihat ya Nah seperti ini Lalu kita coba Pindahkan lagi ke soft Biar teman-teman tahu Pemilihan warna yang pas Untuk map sunhawk Nah Disini kita bisa melihat Untuk soft Sedikit Ada Gradasi warna Di depan Ada Seperti perbedaan objek Disitu Di tempat yang kita tuju Oke Terus Kita coba lagi Di grafik terakhir Yaitu movie Nah Di grafik movie Kita bisa melihat Dengan Lebih bagus Untuk rumputnya Dan Objek orang Apabila ada ngepron Disana Dan pandangan ini Lebih bagus Seperti ini Bentar Kita selesaikan dulu Itu Mungkin Bot Kayaknya Dari tembakannya Nah Kebetulan Dia ngepron Apakah kita Kita coba Apakah movie ini Berguna Coba kita Keliling Nah itu Ada objek disana Yang hampir menyerupai Oke ya Kita jadikan dia objek Dia sedang jongkok disana Kita gak akan Kill dia Oke Dia ada disana Dan dia sedang berdiri Lalu kita akan coba Lagi mengganti Warnanya dengan Soft Seperti ini Kita coba Range jauhnya Nah Jika kita menggunakan Soft Maka Kepandangan kita Akan Ngeblur Di area depan Itu Nah Tapi ketika Ada orang jongkok Kita bisa lihat Tapi Pandangan Di sekitarnya Di belakangnya Kita gak bisa Melihat detail Lalu kita coba Lagi dengan Realistik Nah Seperti ini Disini Kita bisa Melihat Di depannya Itu dengan Lebih Jelas Misalkan Jarak segini Lebih jauh lagi Nah Kita bisa melihat Dengan jelas Tapi kita gak bisa Melihat area sekitar Yang lebih jauh lagi Itu lebih Bagus Lalu Colorful Kita pilih Nah Kalau colorful Kita mendapatkan Intensitas warna Yang bagus Untuk melihat Objek Bahkan di objek Yang lebih jauh lagi Seperti ini Kita masih bisa Melihat objek Dengan lebih bagus Di map sunhawk Yang rumputnya Nah itu Kita masih bisa Melihat objek Dengan bagus Di depan itu Walaupun Dalam kondisi Seperti ini Oke Jadi Map mana Yang Apa yang Paling cocok Buat teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Main di sunhawk Untuk mengatasi Rumputan Yang seperti ini Jawabannya Ada dua Teman-teman Bisa ambil Yang Movie Atau Colorful Jika teman-teman Pengen melihat Objek yang Ngeprone Lebih jelas Dan lebih bagus Seperti itu Jika teman-teman Ngambil soft Realistik Atau klasik Itu teman-teman Kadang akan terasa Samar Dan Tidak bisa melihat Objek yang lebih Bagus Dari Sebelumnya Seperti itu Kira-kira Jika diambil Kesimpulan Dan Silahkan Teman-teman Coba Jika Bermanfaat Tekan tombol like Jika tidak Bermanfaat Skip saja Oke Sekian dari FB Channel Dan selamat Beraktifitas kembali Selamat menikmati Selamat menikmati